Intro Judul drama saya malam ini saya kasih judul Aku di atas, engkau di bawah Kok begitu sih? Artinya Isrok dan Mi'raj itu Rasulullah dari bawah dulu baru naik ke atas Maka Isrok secara bahasa artinya jalan di waktu malam Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isrok Anak muda ngancong tengah malam ke rumah pacarnya Berarti anak muda lagi? Ibu, teman malam bukan teman malaki Wow, gue mau pakaian kabur dari rumah Berarti itu Ibu lagi? Isrok Mau kemana lu bawa gue mau Isrok Jadi Isrok dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman Nggak bisa diukur pakai otak Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isrok dan Mi'raj Kenapa? Karena Isrok dan Mi'raj itu maunya Allah bukan maunya Nabi Jadi kalau maunya Nabi nggak akan sanggup Tapi Isrok dan Mi'raj maunya Allah Maka ukurannya bukan ukuran otak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Ini kalau jalan normal Masjidil Haram ada di kota Makkah Masjidil Aqsa di Palestina Kalau jalan normal Tiga bulan baru nyampe Tiga bulan naik otak baru nyampe Itu pun otaknya udah otak VVIP Hebat loh Hebat loh Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung Kalau otak mau beda Otak mau beda apa ukurannya Otak beda ukurannya Otak beda Tuh bucah tuh Tuh bucah pasti ada emak ada bapaknya tuh Ada kan kok Emak bapak sebab anak akibat Emak bapak sebab anak akibat Ada emak ada bapak Jadilah anak Itu kalau kata otak Tapi kalau kata iman nggak begitu Mana buktinya Nabi Adam Bapak nggak ada Emak nggak ada Tapi Allah mau jadi Nabi Adam Bener-bener Nabi Isa Bapaknya nggak ada Emaknya ada Allah mau jadi Nabi Isa Kenapa Siti Maryam bisa hamil Padahal nggak punya laki Itu mojizat Allah yang mau Bunting Siti Maryam Sekarang juga banyak membuat Allah mau malah Kayak Siti Maryam Bukan disini kok buka Sono di susukan Eh sini ya Sekarangnya Terblos 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 di laut Jadi umurannya Isro Mirodi itu Iman Maka kelar Isro Mirodi Iman biar kuat Makanya kelar Isro Mirodi lihat Yang beriman Makin mantap Yang setengah-setengah Dambah Kalau bener Yang kafir Tampak hancur Ini Staklim Tentangan iman Berat Godaan luar biasa Pelajaman sekarang Yang bikin malas Gitar lagi Rupanya Bahan Udah TV masih yang malam Di rumah Non-stop Anak emak Bebut remote Maghrib-maghrib Memang wajar Seru-seru maghrib Tuh Ratingnya naik Kalau maghrib-maghrib Kenapa Tayangan yang seru Langgutan mulai Itu maghrib Kelajum Satu tengah malam Gilir acara-acara Amagama Tayangnya Jum 3 pagi Dia sampai menonton Buru enggak Oh Sinetron apa Ada yang semua Enggak di TV Po Netron Lebai-lebai banget Iya Ada kurung batang Nangkirin teori istri Berat-duh Sinetron Lebai banget Ini loh Gitu-gitu Amat Ya Kayak digotong Nyebut kekali Sudah dikugurin 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 Ini loh Ape gitu-gitu Amat Sudah dikugurin Sudah dikugurin Sudah dikugurin Istri Belanja online Aminnya mayatnya digotong Jene Gak laga aja Sinetron Guadahan banyak Berat Tentangan iman Sudah rapi Malam jumat Mayasinan Mama Eh Grimis Itu bukan orang Yang keluar rumah Tangan Ya Grimis Tangan Yang keluar rumah Ya Grimis Mau Udara mati Grimis Ini wajib Gede-gede Manjur Malam Minggu Dabut 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 Kondangan Grimis Juga Grimis Segini Menentang Dabut Terje Benter Benter Aduh Dabut Ini godan iman Berat Tantangan iman Berat Maka ini Iman biar mantep Kumpul kita dimana Dimajiz Zikir Dimajiz Btor Nenek Menin Gede-Majiz Kemudian Nenek Gede-Majis Banyak Nenek Banyan iman Maka ibu ulama-ulama enak bergaming. Ilmu ada, ibadah jadi benar. Jadi kita ngaji begini. Dosa dirontokin, bo. Dosa-dosa kita kan banyak. Dosa kita kalau ngaji begini, lagi kecil dirontokin, diusap. Diapus, di tipek, di gebek. Kalau kita rabat dosa kita, bo, bo, banyakan dosa sama ibadah. Ini termasuk saya ingin ngomong. Banyak dosa. Banyak kita ngomong. Dosa sama orang tua, ada bersudara, teman-teman, tetangga. Sudah dosa melaki, bo. Sabar-sabar. Bo, selama-sama ngeremping dosa melaki. Ngeseng aja. Ngapak ngaji, laki-laki di perintah. Gue ngaji dulu, bang. Terlalu hujan, jika udah mau ngakati. Ada di sini model gue juga ada. Kadang laki-laki tidur, bangunnya salah. Bangun, bang. Lu lihat waktu jam berapa. Laki-laki tidur, seminat jam. Tersalah itu, bini, bo. Bang, ada orang, bangunnya jangan begitu. Bukan aja yang ngeleng, ya. Tujur laki. Terserah itu, bangun-bangun. Udah di sini sedih lagi tuh. Menurut apa-apa? Bangun, bangun. Lu lihat waktu jam berapa. Tampil-lalu tidur, ya. Dia aja ngeleng, ya. Dosa kita sengaja-sengaja banyak. Makanya kita ngaji rotoki. Dikit-dikit dosa kita. Alhamdulillah. Yang kedua, pahalanya kita ngaji gede banget. Kok ngaji aja udah. Datang aja ikutin guru kita, bang. Guru bawa kitab. Ngikut aja bawa kitab. Guru kebet-kebet. Guru tutup-tutup. Manjir datang paling belakang. Kamu nanya, cik. Apa yang ingin? Ah, boleh kebetu, bang. Datang udah dicatat. Pahalanya sama seperti sholat sunnah seriburukangan. Amin. Mbak yang seriburukangan, buruk-buruk. Mbak yang terawai dengan jadwal gimam. Apalagi, seribu. Terawai dengan jadwal gimam. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah, seribu janazah. Pahalanya sama seperti kita neyokin orang sakit. Serebu orang sakit. Pernah neyokin serebu orang sakit? Dua. Nggak pakai modal. Neyokin orang sakit, ini marjiru, bawa dua kilo. Neyokin orang sakit, aku bawa pakak rumah sakit. Sampai rumah sakit, buang-buang tak sakit, makannya. Oke, mau bilang sakit, Ustaz, boleh tak pakai rumah gue. Akal, bo. Ney, banyakkan dosa diangkat, pahalanya gede. Orang naji, nggak ada ruginya. Makanya orang naji, bu, ilmu supaya dapet ibadah jadi bener. Ney, kita naji duduklah kalian bersama alim ulama, dengeri fatwa, nasihat para alim ulama. Ikutin apa kata ulama kita, guru-guru kita. Ulama ngajak kita, nyoblos berat buah, joblos ikutin. Lalu emang apa? Emang orang nggak repot-repot. Nung kosong satu, kaya kosong dua. Kosong dua aja. Makanya Masya Allah, Pak. Ilmu apa? Ikutin kita ngaji, kumpulkan dosa, dia akan pahala dapet, ilmunya dapet. Amin. Kalau ilmu apa? Dengan ilmu, hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Nih, saya ngomong begini, dibaku di panggung nih. Nung yang lebih jalan-jalan, ngerak. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu teknologi. Soal sistem. Kalau orang lain gini, lecet, goropan. Ini betul ilmu nih. Ilmu nih. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Bikin mudah ada ilmu, Pak. Lapan-tunnya tak beri kabar. Baru nol, ya buah-baru nol, ya buah-baru nol, masih ngecek son. Cek son, Bapak-Ibu, yang di pocok solo, kedengeran nggak? Nggak. Ya udah, tiga dengeran. Ya udah, dia nyauh. Kita nanya benar-benar. Bapak-Ibu, yang di pocok solo, kedengeran nggak? Nggak. Ya udah, tiga dengeran. Ini ilmu bikin mudah. Yang terjadi, malam ini di luar negeri, di Amerika, bisa kita tahu lewat mana? Ilmu teknologi. Televisi. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana? Tahun 50-60, saya punya Hongkong, berangkat hari ke Mekah, itu 6 bulan. Pergi haji 6 bulan, tahun 50-60, naik kapal laut tuang, 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pernah lupa, di baru pulang. Perlaman. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat, Jakarta, jeda, 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah tuh. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Ini, Isra dan Mi'rod, rasul dapat perintah sholat, termasuk sholat, diajari, tak ada caranya. Melalui ilmu fikir, kita suruh ngaji lagi, ibadah supaya benar. Orang sekarang masuk-masyid, masuk-masyid, macam-macam, kok terlihat mbak ya, merintah bin, warna tenaga dalem. Maru bang, siapa yang ada kapal? Buin, Allah. Allah. Kalau yang kapal ya keter, Allah. Ada, gue lagi ulang, sama diulang kemarin. Sudah, kalau ditaruh di atas dadah tinggi, kayak rampok. Bayang pak ini, bokapang lebar, waw, lo kambing bisa lewat dari jalan. Sebenarnya, seampingnya, sempatnya, ngomong-mongin ser-mongin ser, diincep lagi, klingking kita diincep lagi. Kata dia, supaya rapet, klingking dia, pakai klingking kita, ketemu. Tuh, lebih terang setan, lo. Setan, kagak masuk, Ustadz, lebih terang setan. Dari klingking, masuk, diselakang, lolos. Gak ada, bang. Dihal ke dalam kitab, Masya Allah. Kenapa? Ikut-ikutan doang, gak tahu dalilnya. Padahal Fiki ngajarin, waw, uliyamin ala shimal, meletakkan lapang tangan kanan, di punggung tangan kiri. Kalau sedakep, naruhnya jangan di atas dadah, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dadah, di atas pusar. Pas, tengah-tenah. Laki-laki, kalau sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal doang. Gak boleh lebih. Perempuan lalu sholat, jakinya rapet. Rapet kok, gitu tuh. Kenapa laki-laki, gak boleh rapet? Genceng. Eh, bener kok, cius ya. Kok enggak merasakan? Emang berpercayaan, kok enak ya, kok enak. Ada sesuatu yang ganjel lah. Enggak enak. Giel, 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 Halo. Ada, ada doangnya. Orang buah sholat, gajinya gak boleh pukang-kang lebar begini. Adem. Dibangin, siriwi, siriwi. Ada doangnya. Semua diajarin di kitab viki, dijelasin. Tuh, makanya sholat kan diajarin dalam viki itu. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Berarti kalau rajin minta, dikasih. Mintanya bagaimana caranya, Pak Ustaz? Lafiki ngajarin lagi. wa syar'an hiya akwalun wa af'anun wa muhtatahatun bintakbir wa muhtatamatun bintaslim. Sholat menurut syarah, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau sholat doa, doa berarti minta. Minta, untuk pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta, kalau gak ngomong, ribet. Mintanya perlu ngomong. Kalau minta, kalau ngomong, ribet kok. Anak minta beliin bapak ananya gak ngomong. Depan bapaknya begini ikutah-utamannya. Bapaknya bingung, dia minta beliin motor, apa peda tuh. Begini doa. Mintanya gak ngomong. Ibu minta beliin cincin, gak ngomong. Depan laki nyolek. Lakinya gini, gininya begitu gak melik. Nah, ngapin lo, cek maleng apa tuh. Ini kalau minta, gak ngomong. Tanpa nyempuh, minta. Yang ngomong-ngomong, minta aja. Itu diajarkan semua. Maka dalam ilmu fikir, diajarkan dalam sholat, ada rukun kauriyah, ada rukun fi'liyah. Kenapa? Karena Rasulullah langsung dapat perintah sholat melalui Israel dan Mikraj. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, Sidratil Mutaha, Rof-Rofil Akhtor, Musdawah, berjumpa kepada Allah. Tiga alam ditembus oleh Rasulullah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini namanya alam nasud, alam indrawi, alam manusia. Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketujuh, itu namanya alam malakut, alam malaikat. Dan dari langit ketujuh, Sidratil Mutaha, Rof-Rofil Akhtor, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Maka malaikat Jibril ngantarin Rasulullah sampai langit tujuh doang. Sampai di langit tujuh, malaikat Jibril ngomong, Muhammad, gue sampai sini aja ngantarin lo. Nggak, jangan begitu loh Jibril. Nama tadi, apa kabar? Lo tanya apaan, apa yang gue tinggal? Bukan begitu, man. Gue ngapal tembus terus nih. Ngapasih kotak, man. Gue bakal-bakar, kata-sanggup. Malaikat Jibril aja kata-sanggup, nemuslah alam ketuhanan. Tapi bagi Allah, Rasulullah menembus tiga alam. Berjumpa kepada Allah, duduk di antara dua sujud, mengucapkan salam. Apa salam Rasulullah? Atahiyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan, cuma buat Allah SWT. Itu Rasulullah luar biasa. Dijawab lagi salamnya Rasul, apa? Kata Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi salam Allah dijawab oleh Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Singkat cerita, Nabi dapat Israhmirud, pulang Israhmirud, dapat perintah sholat. Mbak Yang, 50 waktu, ada riwayat menjelaskan, pulang Nabi Dettuh, ketemu sama Nabi Musa di jalanan, ditanya sama Nabi Musa, dari mana-mana? Israhmirud. Ketemu sama lo? Menunggu Allah. Dapat perintah apa? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap, gode. Ya bener, mah. Ih, loh, karena begocap. Itu kalau bahasa kita, poh. Yang bener aja lo, 50 waktu, nggak bakal sanggup umat tuh sholat 50 waktu. Umat tuh sama umat tuh beda. Umat tuh, woh, dari potongannya bilang, gemuk kokar, minuman susu, madu, woh, karena daging. Umat tuh, lihat dia, tengeng-tengeng, kuru-kuru. Makanya jengjer doang sama panggung. Nggak, aku seneng, merah aja, merah, merah. Merah kemana sih menunggu Musa? Merah sama Allah aduk, minta diskon. Dikurangin lima, balik lagi ketemu empat lima, mudah Nabi Musa. Kebanyakan masih balik lagi. Mondar mandir, mondar mandir, akhirnya sudah tinggal lima. Tinggal lima, kok ketemu lagi sama Nabi Musa di jalanan. Gue lihatin, dapet berapa, ya telumat, gue balik. Tinggal lima, ini Nabi Musa. Masih kebanyakan lima, lu balik lagi dah, balik umat, lu baga sanggup, dah, menurut gue masih tawaran doang. Kata Nabi kita, ya Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang luka gue, buka tembok. Lu malu, dari gocap, sampai tinggal gotun. Nanti lima puluh, sampai tinggal lima, biarin lima-lima, gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh, jangan kan yang gocap, lima puluh waktu aja ya, bang. Yang lima waktu aja tuh, yang lima waktu doang tuh, ya Allah, padahal johol kena, asal kelepas, asal ketang ke, magrib lewat, magrib kena, kisah lolos. Apalagi subuh, bablas, belakang kita. Kadang-kadang, mempong-pong bangunin lakinya, senang baru bangun-bangun, daripada kamu seorang, tinggal jaman di rumah jebal, apa jadi ma, sepak jadi mamu. Lakinya dibangunin, matanya masih meneram, tangan dan repek-repek. Nyeriti ya, bobot kejangan. Langsung bangun, tak perlu jatuh. Lakinya butuh, ayahnya cepetan, bayangnya, subuh, babuk letongin barisannya, Bini yang nyaw kena, kena Mekong bang, jangan pakai nyaw juga, terus nganam kok, terus nganam lakinya faca pateha, Bismillahirrahmanirrahim, linfirillahirrahmanirrahim, setang, 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 us diiasmingsIL haisi, blooming ada어가 similar się, bininya nyamber, amin bersenang no, pateah yang jepet, amin yang jepet besi baca pateah, lakinya baca surahnya bismillahirrahmanirrahim, yasin bininya dalam hati ngomong buset besi yang yasin kalau waktu ngaji gurunya inget nih sama ngaji ngurunya tuh, lakinya kalau dalam sholat, habis baca pateah baca surahnya, satu ayat tuang sah, diperatekin sama lakinya yasin, Allahu Akbar bininya mau bu, kira dibuat di semua makanya kenapa bu, kita disuruh sholat sholat itu luar biasa sholatul lukotat adumah, doa berarti, ngorengnya rajin sholat, rajin doa bahkan guru saya pernah ngomong salah satu yang menyebabkan mampetnya rizki kita dalam rumah tangga diantara keluarga kita, masih banyak yang meninggalkan sholat bininya rajin sholat, lakinya gak pernah sembahyang, berarti laki yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga laki yang doa yang sembahyang bini yang gak pernah sembahyang bini yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga anak yang gak sembahyang anak yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga kenapa? sholat merupakan perintah langsung Allah kepada Rasulullah ya gak? dalam keadaan apapun, situasi apapun kita dihancunkan wajib penasaran sholat bu, bu, ayo kenapa? karena pelajaran ilmu dalam sholat begitu banyak apa pelajarannya? sholat ngajarin kita disiplin disiplin apa? disiplin waktu kalau belum waktunya, jangan sembahyang zuhur, empat rokan empat kaksanain ustaz, setiap pengaturan ya biar lima, biar tak berpahala salah empat yang empat berdiajarkan kita disiplin kenapa? karena ibadah kita semua muaranya disiplin syahadat, disiplin disiplin apa? disiplin akidah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kalau ada yang ngaku lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kita wajib gak kepercaya ustaz, itu yang aku Nabi jengkota sedada buru amatan mau sebabnya jengsel jubatnya kayak badman mau budung-budungnya kayak barpespa kalau dia ngaku Nabi wajib tidak percaya disiplin akidah yang kedua sholat, disiplin waktu puasa, disiplin makan, minum puasa itu disiplin makan, minum kalau belum waktunya makan jangan makan tempe di siang hari jadi haram padahal halal itu tempe kapan halalnya? habis maghrib bener kan? es buah halal habis kolam halal habis maghrib teh manis halal habis tuh, bini sendiri halal habis bis trawe bis maghrib nafsu amat kok orang bis trawe lama dikit waktunya habis maghrib kan jalan-jalan doang disiplin makan, minum semuanya ngajarin ibadah kita disiplin yang kedua sholat mengajarkan kita apa? sholat mengajarkan kita tawal bu, rendah hati jangan sombong kenapa pak bu anggota tubuh kita nih yang paling terhormat kepala nih kepala nih anggota tubuh paling hormat terhormat paling mulia orang kalau gak ada kepalanya bukan orang gede roh gede roh tuh kepala kita nih yang paling terhormat maka kita kalau bikin KTP dikelurahannya dipotong kepala ada orang susukan KTP yang berdegur kepala yang dipotong kepala kita yang paling terhormat paling mulia tapi lagi sujud dihadapan Allah lihat bu kepala kita sama rendahnya dengan kaki bahkan kepala kita lebih rendah dari patat kita tinggian patat lagi sujud daripada kepala pelajaran buat kita ternyata dihadapan Allah kita gak ada apa-apa apa yang mesti kita sombongin lahir ke dunia kita dibantuin orang baju dipakein orang nama dikasih sama orang apa yang mau kita sombongin ya mentang-mentang kita payah duit banyak kata banyak hmm jalan pagi nepak putih lanak mentang-mentang pangkat tinggi jalan pundak duluan enggak mentang-mentang pejabat sombong belagu banget ada gak pejabat sombong? banyak biraun itu pejabat sombong makanya temennya yang pejabat sombong temen hampir hangun semua itu tahun-tahun belum jadi doang kita kan dirayu-layu enggak aja pak harusnya jadi jalanan rata rata sama air iyalah kita milih baik-baik lah jangan habis salah pilih bok ya kita berbagian punya pemimpin tuh takut sama Tuhan dan sayang sama rakyat larang kebanyakan takutnya mengatasan doang bukan takut sama Tuhan pergi sana muda tengah malam naik motor lampu merah dodok terus oh ini berarti nama polisi di depan berarti siapa? STK? punya pak SIM? ada pak tau lampu merah? ya tau pak kenapa jalan terus? saya gak tau ada bapak enak bener nyawutnya saya gak tau ada bapak itu namanya disiplin masih ditomrongin maka kita pengen punya pemimpin yang sayang sama rakyat ya bu yang takut sama Tuhan takut sama Allah kau takut sama Allah gak pernah dimana aja ingat sama Allah mau ngorupsi kaget jadi jangan ngomong doang pejabat dengan penjahat beda tipis hal ini jadi pejabat eh bisa jadi penjahat kenapa? karena biaya jadi pejabat terhadap gede maka banyak ditangkapin KPK eh dia yang ditangkap KPK ya Allah kenapa kita pengen tuh rakyat tuh sekarang pengennya yang jelas-jelas aja ibu iya bang iya kita pengen kemul-mul kepengen rakyat anak kita bisa sekolah gratis kesehatan gratis lapangan kerja ada sembah kok murah segitu doang udah atau muluk-muluk pengennya kita ya bu biarnya udah begitu ya bu biarnya suka the power of emak-emak dong pengennya begitu aja udah jadi pake muluk-muluk kepengennya kita makanya kita bisa pilih jangan selesai sholat kita salam kanan salam kiri ini satu pelajaran buat kita lagi apa? dalam hidup bermasyarakat kurut tengok kanan tengok kiri telung saudara kita yang masih butuh uluran tangan kita masih banyak anak yatim dikasih kelebihan harta jadi orang kaya jangan pelit medit korek butut gasiran pantat kuning buat notot orang kalau pantat kuning buat notot itu parah bang ini tuh kopi apa? saya dijemur lagi saya diberikan itu enak maka launya ikan habis kalau digerpuk semua kucing pada memohon mungkin parah pagi ibu-ibu sekarang masa pake presto tulang hancur semua di presto kucing pada gurus habiskan tulang ini jangan medit semuanya hidup enak katanya orang lain ya bu orang disebut kaya kenapa sih? karena ada yang miskin gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin maka kita diajarkan kebersamaan kekompakan melalui istromirat mana? sholat berjamaah masuk ke masjid masuk ke musholat tuh musholat aturannya ada siapapun masuk musholat masuk masjid copot sendal buka sepatu itu aturan biar kata dia RT bangatalu masuk musholat copot patu T RW masuk musholat buka sepatu W Lurah masuk masjid buka sepatu Rah Camat masuk masjid copot sepatu Mat Gubernur masuk masjid copot sepatu Nur Presiden masuk masjid buka sepatu itu pinter anak-anak Yaudah kalau udah masuk semua kan enak jangan usil kalau udah masuk masjid orang mau datang dari mana kek lu datang dari mana dari kidun dari pulau dia dari mana dia dari rumah itu ada pulau lu dari mana gue dari pulau ada pulau juga semuanya sama kalau dihadapan Allah kalau sudah masuk masjid jangan ngomongi soal warna kulit mau warna kulit begini kita mesen kita kagum mesen jangan ribut soal warna kulit potongan muka kita begini kita kagum mesen jangan ngantin orang karena mulut kusir banget itu orang hidungan lucu hidung orang juga cahit orang kagum mesen yang kita kagum mesen jangan kita ributin bener bang jangan seribut soal sungguh di masjid dari sungguh apapun dia dilahirkan kalau dia muslim dia saudara kita cinta sungguh gak boleh fanatik sungguh yang kagum boleh jangan pake ngomong ya saya kagum muda keren ceramah emang apa yang salah bukan orang sudah emang Nabi Muhammad orang Siamis ini namanya fanatik sungguh gak boleh kita dibedah-bedain semua beda sungguh beda bangsa supaya apa lintang rohku saling kenal orang Betawi gak boleh ribut sama orang Jawa jangan jangan ribut kalau Betawi ribut sama Jawa kontrakan kosong jangan 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 ribut betawi gak boleh ribut sama orang Batak kalau Betawi ribut sama Batak nah berlebar mesti apa kita ribut kita ribut berlebar bersatu masuk ke masjid sholat bernyamaah menyembah Allah Tuhan yang sama menghadap arah kiblat yang sama dalam sholat bacaannya sama gerakannya pun sama pun dalam sholat pakai bahasa yang sama ini makna bineka tunggal ika beda 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 tapi satu tujuan Islam gak ngajarin Pancasila lebih dulu lihat mana lihat malah di sholat jamaah udah dulu bisa ngajarin kalau sholat pakai bahasa masing-masing rame masjid coba dah cek lalu pakai bahasa masing-masing maju takdir yang Sunda Kusi Allah Tuhan saudara hewan dan datang lagi temen kita sebelah yang orang padam Allah khロ malaikat nyaut cak binary amin basically aku ajel hlia halo hang hang bang makanya kita diajar itu udah sholat berjamaah kita supaya kompak umat Islam batuk tuh sholat berjamaah kita suruh kompak kalau sudah masuk masih semua bu masuk masjid sholat berjamaah terakhir kalau dalam jamaah ada imam ada makmum kalau makmum siapa aja boleh Bang makmum Ustadz itu bilang tiba-tiba makmum boleh tiba-tiba makmum badannya sedengar ke bahasnya Ustadz boleh jadi makmum boleh tiba makmum ketiga satu rekaman aja boleh maka dalam ilmu fikir enggak ada bab pemilihan makmum enggak ada yang ada bab pemilihan imam imam memimpin orang banyak kalau imamnya beko makmumnya kebelah kacau supaya dulu kejadian Bang tahu kiput ini masukin ke mobil saya saya mau supir cuma saya mau supir cuma cuma ada itu dia lukun kuncinya dikepencet remotnya aja ini pake dia buat saya coba buat saya sih ibu ini selatnya makmum sahabatnya boleh tapi tidak sembarang orang jadi imam imam mau mimpin orang banyak kalau imamnya beko makmumnya kebelah dulu kejadian dulu dulu tahun jepungan dulu tahun jepungan kejadian ada empat orang goblok empat orang goblok sebanyak nih Bang di musolah musolah juga tua atas empat gerbang tikusnya yang satu jadi imam yang tiga jadi makmum pas lagi atasnya tikus jatuh di depan imam berde botak Profesor tikus yang jatuh lantaran kaget itu imam yang tikus jatuh kaget atas tikus jatuh batal gak? gak batal lah dua kalimat berturut-turut ya gak? di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat temennya yang belakang maksudnya bagus mau negosak imam gak nanti ilmunya dia nyolek eh lagi supaya gak boleh ngomong berapa yang batal kok? dua yang batal udah temennya yang tengah mikut lu juga ngomong nah tidak boleh batal orang PA yang satu harusnya selamat makanya kita pengen sembarangan jangan sembarangan dong jadi imam imam dalam ilmu fikir ada saratnya apa sarat jadi imam Pak Ustadz yang pertama sarat jadi imam yang alim negara kaya kita kenapa rakyatnya miskin rakyat dikasih raskin ketiga itu pemerintah lu Allah raskin kok? lu Allah Allah ayo mau dikasih raskin kodeh? orang lu susah dikasih raskin eh orang kaya makan raskin juga gak dimakan dia jual orang kaya mau beda berasa bukan raskin raskin itu anak-anak aneh dari kita makanya kita cari pemimpin yang alim kalau jadi imam yang alim pilih Ustadz sama-sama alim ustadz dikak usah yang dua orang alim ini caranya bagaimana ya memilihnya imam kalau sama-sama alim sarat pikir yang kedua apa? yang faseh bacaannya yang faseh yang enak ngomongnya yang santur empat tahun setemah saya di fitnah dikatain hari ini saya katakan di Jogja saya lawan uh saya ngelak banget dia lawan cil-kecil mau lawan apaan lu? gua ditahu baru kau kecil ini ya Allah yang enak yang faseh imam tuh yang faseh jadi imam kalau selat mau apa-apa bu yang cadil bintang pinggir dulu apalagi yang suingnya kan? nggak boleh orang kipang suing jangan kan yang suing yang bintang aja juga boleh mau waluk walung bintang dari mana walung oh gua dengar bapak lu sakit mendingan oh mendingan jadi sekarang kita mendingan yang faseh kalau jadi pemimpin yang imam yang faseh yang faseh yang faseh aftahiyya wassalam asya'u wa'laka sejinu diri ahtiro begitu kan? enak faseh sama-sama masih ustad? angkirnya sama fasehnya sama sangat pikir yang ketiga apa? yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam waduh posat selesai ktp-nya barang posat sama nih sepataran kok kurang tahunnya bang sama sama umurnya yaudah syarat yang keempat apa? yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? dia yang berhak jadi imam emang emang tinggal barang posat dari masih kecil ini dia dia kecil kentel habis 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 ini saya tambahin yang kelima ini saya tambahin yang kelima ini saya tambahin yang kelima ini yang lebih dari satu yang berhak jadi imam dia harus sabar gitu ini pulang soal di konjin pintu pulang soal di konjin pintu ayah tidur di masjid kalau bedut dia tidur ini yang sabar